Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar saya. Di sini ya. Nah, di sini ada dari ZiaDiaRozia747. Nah, kemudian di sini, Bang, please respond. Kenapa kok di gue nggak ada fitur slide foto atau story ya? Padahal udah update. Tolong respon dong, Kak. Dia bilang. Nah, di sini banyak sekali dari kalian yang mengalami masalah seperti ini ya. Oke, sampai sekarang masih sama ya. Banyak sekali yang bermasalah. Nah, bagaimana caranya? Kali ini saya akan berikan tutorial atau tipsnya. Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini. Like juga kalian suka dengan videonya. Dan share. Share kepada teman-teman kalian semua. Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tuindah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya di sini bagaimana sih cara mengatasi fitur slide foto atau story. Nah, di sini tidak muncul atau tidak tersedia ya. Nah, caranya cukup mudah ya. Jadinya di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan. Ya, itu di sini kalian itu bisa pergi ke dalam setelan atau pengaturan HP kalian ya. Kemudian di sini kalian itu tinggal cari saja fitur aplikasi. Nah, setelah kalian cari fitur aplikasi. Kemudian di sini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu di sini kalian itu tinggal cari saja fitur yang namanya manajemen aplikasi ya. Kalau di HP saya, mungkin di HP teman-teman atau di HP kalian namanya itu aplikasi terinstall atau aplikasi terunduh. Intinya di dalam fitur manajemen aplikasi ini terdapat aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall atau terpasang di dalam HP saya. Jadinya di sini saya menyarankan kepada teman-teman untuk mengeceknya ya. Oke, nah kemudian di sini langkah yang selanjutnya itu kalian itu tinggal cari saja aplikasi TikToknya ya. Kalian tinggal search di sini TikTok misalkan ya. Oke, nah kemudian di sini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu di sini kalian itu bisa lihat di sini ada fitur penggunaan penyimpanan. Di sini kalian itu tinggal klik saja dan hapus search ya pada TikTok ini ya. Oke, pada search di TikTok ini. Nah, setelah kalian klik hapus search, langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan kalian keluar dan kalian itu bisa klik paksa berhenti ya terlebih dahulu untuk memperhentikan suatu sistem yang ada di dalam aplikasi ini. Kemudian kalian kembali, nah kemudian di sini kalian itu bisa menginstall TikTok kalian. Kemudian kalian itu bisa install ulang ya TikTok kalian di Playstore ya. Jadinya agar sistem yang ada di dalam aplikasi TikTok yang sebelumnya itu kerefresh dan terinstall TikTok sistem yang barunya ya. Nah, setelah itu jika masih saja tidak muncul di sini kalian itu tinggal masuk ke Playstore, kalian itu buka TikTok. Nah, kemudian di sini langkah yang selanjutnya yaitu di sini kalian itu usahakan sudah mengupdate ya. Oke, untuk pertama kali. Jadinya jika kalian itu tadi sudah menginstall ulang, jadinya sudah terupdate dan versi terbaru ya. Nah, di sini kalian itu bisa lihat di sini ada pilihan yaitu konta developer yang di mana di sini ada email dari developer aplikasi TikTok yaitu feedback at tiktok.com. Jadinya kalian itu bisa mengirimkan masalah kalian ke dalam email atau pesan email ya. Yang mana nantinya kalian itu tinggal kirimkan saja masalah kalian yang kalian alami di TikTok. Nanti kalian akan dibantu untuk melaksanakan masalah oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasi TikToknya. Oke, mungkin sekian tutorial tips yaitu bagaimana cara mengatasi fitur slide foto atau video tidak ada ya di dalam TikTok. Semoga tutorial tips yang beranfaat, see you next time and bye.